Halo, apa kabar kalian semua? Buat kalian para peserta Samsung, atau lebih tepatnya buat kalian yang mau beli ponsel Samsung di rentang harga 6-6,5 jutaan rupiah, kayaknya ponsel yang ada di depan kita ini patut banget kalian pertimbangin, yaitu Samsung Galaxy S21 FE, atau lebih tepatnya flagship murahnya Samsung pada tahun kemarin. Kira-kira seperti apa nih performa dan juga kinerjanya di tahun 2023 ini? Apakah masih worth it buat kita beli di tahun 2023 atau enggak? Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama tentunya kita bahas dari urusan harga. Untuk ponsel yang kita review di video kali ini adalah varian RAM 8x128GB, dan bisa kalian dapetin dengan harga kurang lebihnya ya ada di kisaran 6,5 jutaan rupiah. Dan tentunya untuk ponsel resmi dari Samsung Indonesia. Jadi nggak usah khawatir untuk urusan e-mail ke blogger. Jadi nggak ada salahnya buat kalian yang tadinya pengen beli Samsung Galaxy A54 buat nyimak video ini terlebih dahulu. Karena untuk segi harga antara Samsung Galaxy A54 dan juga Samsung Galaxy S21 FE bisa dibilang sama persis. Bedanya untuk Samsung Galaxy S21 FE adalah mantan flagship murah pada Samsung tahun kemarin. Sedangkan Samsung Galaxy A54 adalah ponsel kelas menengah terbaru untuk tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya untuk urusan desain. Ponsel ini tentunya memiliki tampilan desain yang udah kelihatan mewah banget. Nggak seperti ponsel-ponsel dari Samsung sekarang ini. Karena kalau dilihat dari varian terendah nyampe varian tertinggi atau ponsel flagship, desain kameranya itu sama semua. Kalau Samsung yang pakai desain kayak gini atau frame dan juga sesuatu kamera kayak gini kan, cuman ada di Samsung Galaxy S21 dan juga Samsung Galaxy S22 series. Selanjutnya untuk file genggaman dari Samsung Galaxy S21 FE, ponsel ini terasa kompak dan juga nyaman banget di tangan. Bahkan untuk backdoor-nya ini meskipun masih pakai backdoor berbahan plastik, tapi udah terasa solid banget di tangan kita. Bodinya juga tipis dan juga ringan. Jadi nyaman banget waktu pertama kali saya pegang ini ponsel. Entah karena ponsel ini adalah ponsel flagship murah, atau dikarenakan untuk bodinya yang udah pakai bahan metal. Selanjutnya untuk tampilan depan, ponsel ini masih pakai tampilan layar flat. Bezelnya udah kelihatan tipis di bagian atas, samping kanan, dan juga kiri. Cuman untuk bezel bagian bawahnya aja yang masih kelihatan sedikit agak tebal. Untuk layarnya sendiri tentu ponsel ini udah nyaman banget di mata, karena punya spesifikasi yang udah sangat mumpuni banget. Dengan panel Dynamic AMOLED 2X, refresh rate tinggi hingga 120Hz, ADR 10 Plus, dengan ukuran 6,4 inch. Jadi nyaman banget di tangan dan juga di mata kita. Ditambah lagi punya kerapatan hingga 403 piksel, dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi untuk spesifikasi maupun kualitas dari layar Samsung Galaxy S21 FE ini, tentunya udah mantep banget. Cuman untuk opsi refresh rate yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S21 FE, disini cuman disediakan dua opsi ya, langsung pakai refresh rate 120Hz, atau refresh rate standar. Dan ini belum pakai refresh rate adaptif, atau lebih tepatnya belum ada refresh rate otomatis. Jadi kalau kalian pakai di refresh rate 120Hz, tentu konsumsi beda baterainya akan jauh lebih berus dibanding 60Hz, atau lebih tepatnya refresh rate standar. Lalu kalau kita pakai buat nonton drakor atau menfilm aksi, layar dari Samsung Galaxy S21 FE ini juga tentunya udah nyaman banget di mata kita. Kita juga bisa dibikin makin betah dengan adanya dual speaker stereo yang udah mantap banget untuk kualitas audio yang dihasilkan dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Selanjutnya, kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2023 pakai sistem pengoperasian dari Android versi 13 dengan versi One UI 5.1. Dengan UI yang dimiliki ponsel ini emang terasa enak banget. UI-nya smooth dan juga enteng. Dan yang saya suka dari One UI atau lebih depannya UI Samsung ya, untuk aplikasi bawaannya itu sedikit. Nggak terlalu banyak aplikasi bloatware yang nggak terlalu penting seperti ponsel-ponsel pada umumnya. Nah, dan berikut ini adalah beberapa aplikasi yang udah saya install buat kita coba. Selanjutnya, kita masuk di bagian performa atau kinerja dari Samsung Galaxy S21 FE untuk tahun 2023 ini. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Antutu Benchmark. Samsung Galaxy S21 FE bisa mendapatkan skor Antutu di 603 ribuan poin. Dan chipset yang dipakai untuk Samsung Indonesia, ponsel ini pakai Samsung Exynos 2100. Tentunya chipset ini jauh lebih tinggi kalau kita bandingin dengan Samsung Galaxy A54. Baik itu untuk kinerja maupun performa yang dihasilkan masih bagusan Exynos 2100. Ini untuk ponsel yang kita pakai kan RAM 8GB ya. Ini RAM yang tersisa ada di 3GB lebih 14. Ini aplikasi yang kita buka ya cuman ini. Gallery, sama OS Android tadi dan juga Antutu Benchmark. Sisanya tinggal 3GB lebih 14. Dan inilah performa yang dihasilkan dari Galaxy S21 FE sekarang ini. Entah HP-nya atau emang Exynos 2100-nya yang udah loyo sekarang ini. Bisa dilihat untuk CPU trollingnya nyampe 42%. Selanjutnya kita tes buat main game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Waktu kita coba buat main game Mobile Legends, tadinya ekspektasi saya untuk settingan yang dapetin itu bisa jauh lebih tinggi dari yang dapetin sekarang ini. Tapi ternyata untuk settingan yang dapetin cuman di Ultra dan juga refresh rating aja. Sedangkan untuk game PUBG Mobile, ponsel ini udah ngedapetin settingan HDR Ultra. Jadi kalau kita pakai buat game ringan ataupun sekelas game PUBG Mobile nih ya, tentunya Samsung Galaxy S21 FE untuk performanya masih bisa banget buat kita andelin. Cuman yang saya kurang suka waktu kita coba buat main game, ponsel ini bisa dibilang sedikit cepet panas. Tapi ya nggak panas-panas banget. Jadi saya saranin buat kalian yang pakai Samsung Galaxy S21 FE atau mau beli ponsel ini, kalau mau kalian ajak main game, saya saranin buat nambahin cash tambahan. Biar lebih nyaman buat kalian pegang selama main game pada ponsel Galaxy S21 FE. Untuk konsumsi daya baterai waktu kita coba buat main game, menurut saya nggak terlalu boros-boros banget, karena kita coba buat main game PUBG Mobile selama 25 menit cuman berkurang 8%. Lalu main game Mobile Legends, selama durasi 20 menit dengan settingan grafik Ultra dengan refresh rate tinggi, selama 20 menit cuman berkurang di 6% saja. Karena untuk baterai ponsel ini cuman 4500 mAh. Cuman yang bikin ponsel ini berbeda dengan Android lainnya, untuk ponsel kelas menengah ke atas, pengecasannya nggak terlalu ngebut seperti ponsel-ponsel pada umumnya. Di bagian yang terakhir, di bagian fotografinya. Di bagian ini saya suka banget, karena ponsel ini hadir dengan 3 kamera yang menurut saya sangat berguna banget. Misalnya untuk kamera utamanya dengan resolusi 12MP plus OIS, lalu 8MP kamera telephoto dengan 3x optical zoom dan juga udah punya OIS, kemudian 12MP untuk kamera ultrawide. Gak cuman kamera belakangnya, tapi kamera depan juga ponsel ini udah bisa banget buat kita andelin dengan resolusi sebesar 32MP. Untuk perekaman video juga, ponsel ini tentunya masih bisa banget buat kita andelin, karena untuk kamera depan bisa melakukan perekaman di 4K 60fps. Atau kalian juga bisa pakai perekaman video kamera belakang dengan resolusi 4K 60fps, atau bisa juga kalian pakai penyetabil video. Tapi nanti akan berubah otomatis di resolusi 4K 30fps aja. Dan berikut ini adalah sampel dari foto dan juga perekaman video dari ponsel Samsung Galaxy S21 FE di tahun 2023. Perekaman dan resolusi Ultra HD 60fps tanpa pakai stabilizer. Kalau ini kita pakai stabilizer, jadi 4K 30fps aja. Kita coba lihat tanaman. Kalau ini di resolusi 4K 30fps. masih keliatan bagus, warna juga keliatan, apa namanya natural kita coba buat jalan nih sedikit lari gimana nih menurut kalian? dengan hasil performa dan juga hasil kamera dari Samsung Galaxy S21 FE, kalau kesimpulan dari saya pribadi, buat kalian yang pengen beli ponsel ini dan mau jadiin ponsel utama, kayaknya masih kurang worth it nih, tapi kalau sebagai ponsel pedamping aja, ponsel ini masih terbilang worth it banget apalagi untuk urusan performa dan juga videografi ataupun fotografinya yang masih bisa banget buat kita andalin sampai beberapa tahun ke depan dan buat kalian yang sekarang ini masih pakai ponsel dari Samsung Galaxy S21 atau pernah pakai Samsung Galaxy S21 FE tinggalin aja nih pendapatnya kalian di kolom komentar sampai disini dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya